Perayawan Lembah Wilis Jelit 22 Serahkan saja kepadaku Endang Pati Broto bukanlah seorang lawan yang boleh dipandang ringan Dalam kedikdayaan, mungkin dia lebih berbahaya daripada Tejolaksono sendiri Kita harus berhati-hati, karena bukankah Seng Wasi telah berpesan agar kita menghemat tenaga dan tidak lagi menggunakan kekerasan Kita tahu bahwa Endang Pati Broto berbeda dengan Tejolaksono Wanita itu ganas dan keras hati, beberapa kali menimbulkan gegar di kedua kerajaan, tidak setia seperti Tejolaksono Malah dia adalah murid Seng Bibio Mamangkoro yang menjadi datuk golongan hitam Alangkah baik dan menguntungkan kalau kita dapat menempel dan memujuknya Selain itu, tentu dalam sayembara tanding yang diadakan kita akan bertemu banyak orang pandai Kesempatan sebaik ini tidak harus dilewatkan saja Akan besar jasa kita kalau kita berhasil memujuk mereka menjadi sekutu Maka kita harus bersikap halus, tidak menggunakan kekerasan Bagaimana kalau tidak berhasil tanyaki kolohangkoro yang tidak biasa bersikap halus dan selalu haus darah ini Kita lihat saja nanti dan serahkan semua akal kepadaku Setelah KL Kolohangkoro menerima banyak petunjuk dari Nidewi Nilamanik Akhirnya kedua orang ini dengan gerak cepat mereka mendaki gunung Wilis dari lereng sebelah timur Pagi itu mereka sudah memasuki hutan dan terus mendaki Gerakan mereka amat menyeramkan karena tidak seperti manusia lumrah Seperti setan penghuni hutan saja Seolah-olah kedua kaki mereka tidak menyentuh tanah Ketika mereka tiba di lereng yang tinggi Keduanya berhenti karena Ki Kolohangkoro menunjuk ke arah utara Mereka memandang sambil berdiri di atas puncak kecil itu Di daerah yang penuh dengan batu-batu gunung yang besar-besar Lihat, Bunda Dewi Banyak sudah orang berkumpul di sana si raksasa menudingkan telunjuknya Kau benar Akan ramai agaknya saya embara ini Lihat, gerakan mereka pun tangkas Banyak pemuda-pemuda yang tampan Hmm, wah, Bunda akan banyak senang Akan tetapi aku tanda tanya Hushah, siapa ingin bersenang-senang? Apakah kalau aku melihat pemuda tampan harus mendapatkannya? Dan kau boleh menahan nafsu dulu, Kolohangkoro Kita menghadapi tugas penting sekali Kalau berhasil akaku menarik endang pati broto dan orang-orang sakti sebagai sekutu, hal itu baik sekali Andai kata tidak berhasil, barulah kita mencari akal untuk membalas dendam kepada endang pati broto Atas kematian Wiku Kalawisesa dan Bagawan Kunilomuko Bicara itu mudah, namun pelaksanaannya Yang sukarni Dewi Nilamanik dan Kikolohangkoro terkejut sekali dan bagaikan disambar petir Mereka cepat meloncat dan membalikan tubuh Tau-tau di belakang mereka telah berdiri seorang laki-laki yang bertolak pinggang dan tersenyum-senyum Karena terkejut melihat betapa ada orang mengintai dan mendengarkan percakapan tadi, Ni Dewi Nilamanik tidak membuang waktu lagi, melainkan cepat menubruk maju mengirim pukulan dengan tangan kirinya yang ampuh Destanda seru Dewi Nilamanik menahan peke karena sakit dan kaget Pukulannya telah ditangkis dan ternyata lengan tangan orang itu ampuh sekali, membuat ia terlempar ke belakang sampai tiga tombak lebih Sedangkan orang itu hanya terhuyung sedikit sambil tertawa Hahaha, sungguh namani Dewi Nilamanik bukan nama kosong belaka Selain sakti mandraguna, juga amat cantik jelita seperti bidadari kahyangan, hahaha merah wajah Ni Dewi Nilamanik Ucapan orang ini bukan seperti seorang musuh Ia menahan kemarahan dan memandang penuh perhatian Laki-laki itu usianya kurang lebih 40 tahun, wajahnya tampan dan gagah sekali dengan kumis dan jenggotnya yang pendek terpelihara rapih Sepasang matanya tajam dan penuh kecerdikan dengan kerling yang menyambar-nyambar Pakaian yang menutupi tubuhnya indah dan mewah Sedangkan tubuh laki-laki itu juga tegap dan kekar namun gerak-geriknya halus seperti seorang bangsawan Seorang pria yang sudah matang, dan sekaligus hati Ni Dewi Nilamanik tertarik Laki-laki ini jelas memiliki kedikdayaan, tampan dan gagah, kaya dengan pengalaman, pandai merayu Benar-benar merupakan seorang calon sahabat baik dan menyenangkan Akan tetapi Kikolohangkoro tak dapat menahan kemarahannya lagi Jelas bahwa orang ini penyelidik musuh dan sudah berani menghinani Dewi Nilamanik Sambil mengeluarkan gerengan keras Kikolohangkoro sudah menerjang maju dengan pukulan tangannya yang sebesar buah kelapa Menyambar ke arah kepala laki-laki itu Wertanda seru dengan amat mudahnya laki-laki itu mengelak Kemudian dari bawah tangannya dengan jari-jari terbuka menyambar ke arah siku lengan Kikolohangkoro yang memukul Raksasa ini kaget, maklum bahwa sambungan sikunya terancam bahaya Maka cepat ia menarik kembali lengannya dan melindunginya dengan tangkisan lengan kiri didorong ke depan Duh! Dua buah tangan yang sama kuatnya bertemu, saling dorong dan akibatnya tubuh Kikolohangkoro terjengkang dan hampir roboh Kalau saja kakek raksasa yang dikdaya ini tidak cepat meloncat ke belakang Laki-laki itu bertolak pinggang dan tertawa Hahaha, Kikolohangkoro, engkau pun hebat dan kuat Kikolohangkoro kaget Orang ini sudah mengenal Nidewi Nilamanik dan dia Juga tenaganya amat kuat Musuh yang tangguh ini perlu cepat-cepat ditewaskan sebelum mendatangkan bahaya Maka cepat ia sudah mengeluarkan senjatanya yang ampuh Yaitu sebatang nenggala yang menyeramkan Kemudian menubruk maju sambil mengeluarkan suara menggereng Melihat ini, Nidewi Nilamanik hendak mencegah Akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena ia ingin melihat sampai di mana kehebatan laki-laki ini sebelum ia mengambil keputusan untuk menjadikannya teman atau lawan Ia hanya berdiri tenang dan diam-diam telah mengeluarkan kebutannya Dipegang di tangan kanan, siap-siap membantu temannya kalau sampai terdesak Bagus! Aku pun memang ingin menguji kalian laki-laki itu berkata lagi Masih tersenyum-senyum dan begitu nenggala itu menerjang dengan sebuah tusukan ke arah dadanya Ia cepat miringkan tubuh sambil mencabut sebatang keris dari pinggangnya Gerakan orang itu cepat bukan main Tau-tau tubuhnya yang miring sudah meloncat ke atas dan turun ke sebelah kanan Kikolo Hangkoro, kerisnya menusuk lambung dengan cepat dan mendatangkan angin dingin Kikolo Hangkoro bukan seorang lemah Ia tahu bahwa ia berhadapan dengan lawan tangguh Maka sambil memutar tubuh ke kanan Nenggalanya bergerak menangkis keris lawan yang meluncur ke arah lambung Terang tanda seru bunga api berpijar Keris dan nenggala terpental ke belakang Meluncur maju lagi dan bertemu lagi mengakibatkan suara nyaring berkali-kali Terang, terang, kering dan bunga api munkrat-munkrat menyilaukan mata Kikolo Hangkoro terkejut dan juga penasaran Senjatanya adalah senjata wasiat yang ampuh, pula amatlah berat Sebaliknya, senjata lawan hanya sebatang keris yang ringan Bagaimana setiap kali beradu, tangannya yang memegang nenggala menjadi amat panas Telapaknya dan lengannya seolah-olah akan lumpuh Ia makin marah dan sambil menggereng-gerenglah memutar nenggalanya Menerjang lawan dengan gerakan cepat dan kuat Namun, ternyata lawannya itu memiliki keringanan tubuh yang mentakjubkan Tubuh itu berkelebatan seperti burung serikatan terbang saja Tak pernah dapat tersenggol ujung senjata nenggala Sebaliknya, setiap kali Kikolo Hangkoro berseru kaget karena tahu-tahu keris lawan sudah dekat sekali dengan tubuhnya Dan hanya karena kewaspadaannya saja ia berhasil menghindar Dengan kemarahan meluap Kikolo Hangkoro menubruk maju, mengirim serangan dasyat Nenggalanya meluncur ke arah dada lawan dan tangan kirinya mencengkeram mengikuti gerakan nenggala Bagus tanda seru laki-laki itu masih dapat tersenyum tenang Tubuhnya miring kekemudian pada saat kerisnya menangkis nenggala Kakinya terayun keduanya, susul menyusul, yang kanan menangkis cengkeraman tangan lawan Yang kiri menendang dan tepat mengenai pergelangan tangan kanan lawan Membuat nenggala itu terlepas dan terlempar karena Kikolo Hangkoro merasa tangan kanannya lumpuh Kepandayanmu hebat, Kikolo Hangkoro, Andika patut menjadi sahabat dan sekutuku kata laki-laki itu Akan tetapi Kikolo Hangkoro marah sekali Wajahnya yang seperti wajah raksasa liar itu menjadi merah Matanya yang lebar melotot dan tiba-tiba tubuhnya merendah Seperti berjongkok Kedua lengannya dikembangkan ke kanan kiri Seluruh tubuh menggigil dan dari dalam perutnya keluar suara aneh Seperti suara tangis anak kecil Melihat ini laki-laki itu tercengang dan mundur dua langkah Sedangkan Nidewi Nila Manik terkejut sekali dan cepat ia maju Wanita INL maklum bahwa Kikolo Hangkoro sudah menjadi nekat dan hendak mempergunakan ajinya yang baru Yaitu Aji Kolokrodo yang sedang dilatihnya Hasil dari ajaran Seng Wasisaga Spati Untuk menyempurnakan Aji Kolokrodo inilah maka Kikolo Hangkoro suka makan bocah hidup-hidup Diminum darahnya dan diganyang dagingnya Nidewi Nila Manik Makium betapa dasyatnya ilmu ini Dan karena belum dilatih sempumah Maka kalau gagal, berarti akan menewaskan Kikolo Hangkoro sendiri Cepat ia meloncat maju ke depan Kikolo Hangkoro dan berkata halus Kolo Hangkoro, simpanlah kembali ajimu dan jangan menurutkan nafsu amarah yang hanya akan merugikan dirimu sendiri Biarlah aku menghadapi orang ini Di dalam kehalusan suara Nidewi Nila Manik terkandung wibawa yang menggetar dan menyadarkan Kikolo Hangkoro yang dapat menekan perasaannya Sambil bersungut-sungut raksasa ini kembali bangkit, memungut nenggalanya dan mundur berdiri di pinggir Nidewi Nila Manik melangkah maju dan menghadapi laki-laki itu dan berkata Suaranya halus, diiring kerling tajam dan senyum manis Eh, Satria Perkasa, siapakah nama Andika yang sudah mengenal kami dan apapula kehendakmu menghadang perjaion kami Nidewi Nila Manik yang cantik manis Namaku adalah Radenwar Utama, tempat asalku dari Bali Dwi Pa Aku tidak berniat buruk terhadap Andika berdua, melainkan tadi mendengar akan percakapan kalian yang cocok sekali dengan hasrat hatiku Maka aku ingin berkenalan dan bersahabat dengan kedua orang sakti mandraguna seperti kalian Hmm, tidak saja engkau dikdaya, Radenwar Utama, juga engkau pandai sekali bicara, kata-katamu mengelus hati melalui telinga Kami tidak tahu sesuatu tentang Andika, sebaliknya apakah yang Andika ketahui tentang kami laki-laki yang bernama Radenwar Utama itu tertawa dan tampak deretan giginya yang masih utuh, kuat dan putih mengkilat Nidewi, biarpun aku seorang bodoh, seorang pengembara yang sedang berkelana, namun sudah banyak aku mendengar akan segala peristiwa di dunia ini Bukankah Andika berdua ini adalah pemimpin-pemimpin dari barisan yang datang dari Chola, di bawah pimpinan Sengwasi Bagaspati, yang baru-baru ini berperang melawan kerajaan Panjalu dan dikalahkan? Bukankah Andika berdua kalah dalam perang melawan Adipati Tejolaksono? Ah, tentu saja kalah karena untuk dapat berhasil seharusnya menggunakan kera yang halus Nidewi Nilamanik dan Kikolohangkoro terkejut sekali Kiranya orang ini benar-benar telah mengenai mereka dan tahu pula akan keadaan mereka Nidewi Nilamanik maklum akan bahayanya orang ini, maka ia cepat mengerahkan ajinya, memasang aji guna sakti untuk menguji dan kalau mungkin mengalahkan orang ini Agar tunduk di bawah pengaruhnya Dengan kerling matu yang mengelus hati dan senyum yang manis mengalahkan madu, suaranya halus menggetar penuh hawa sakti yang mengandung aji guna-guna Nidewi Nilamanik berkata, duhai seng bagus yang perkasa, Andika benar-benar amat mengagumkan hatiku Sudah dua kali Andika mendebar duakan jantungku dengan menyebut aku orang wanita yang cantik jelita dan manis Benarkah itu, Radenwarutama? Pandanglah wajahku baik-baik Benarkah aku cantik jelita? Pandang mataku, lihat baik-baik, tidakkah Andika melihat sesuatu dalam sinar mataku? Tidakkah melihat cinta kasih? Radenwarutama memandang, tersenyum dan mengangguk Andika memang cantik jelita, matamu hebat Aduh, Raden, adakah Andika mencintaku? Kembali warutama tersenyum lebar Alangkah mudahnya mencinta seorang wanita seperti Andika Engkau mencintaku, aku mencintamu Diam-diam hati Nidewi Nilamanik gerang bukan main, juga bangga Betapapun saktinya lawan, kalau dia itu seorang pria Jarang yang akan mampu melawan aji pengasihannya Dan jelas bahwa laki-laki ini pun sudah tercengkeram oleh ajinya yang ampuh Radenwarutama, kalau benar engkau mencintaku Tentu engkau akan suka melakukan segala permintaanku, bukan? Engkau akan tunduk kepadaku? Melakukan segala perintahku Warutama menunduk dan mengangguk Tentu, kalau saja perintah itu menyenangkan Misalnya, di perintah menciummu Ihaha, dasar laki-laki pemogoran Demikian nih Dewi Nilamanik mengumpat di dalam hatinya Sudah terpengaruh juga masih ceriwis Akan tetapi ia tetap tersenyum dan memperkuat getaran aji pengasihan guna saktinya Tentu saja boleh Orang mencinta tentu boleh mencium Dan kau boleh menciumku, Radenwarutama Akan tetapi sesudah mencium engkau harus berlutut menyembah di depan kakeku Mengerti laki-laki itu tersenyum dan mengangguk sambil melangkah maju Nih Dewi Nilamanik menjulurkan mukanya Agak berpaling, memberikan pipi kirinya Nah, kau boleh mengambung pipi kiriku Lalu berlututlah, Radenwarutama Engkau akan menurut segala perintahku Perintah ini dikeluarkan dengan suara menggektar penuh hawa sakti yang akan menundukkan hati setiap orang pria Warutama melangkah makin dekat Lalu memeluk tubuh Nih Dewi Nilamanik yang ramping dan padat Kemudian ia menundukkan mukanya mencium mulut wanita itu dengan mesra dan penuh nafsu Kagetlah Nih Dewi Nilamanik Gerakan ini sama sekali bukan gerakan orang yang telah tunduk dan terpengaruh aji pengasihan Cepat ia menggerakan kedua tangan hendak mendorong Akan tetapi betapa kagetnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kedua pergelangan tangannya telah dipegang oleh Warutama dan sama sekali tidak dapat ia gerakan lagi Ia hendak meronta dan berseru Akan tetapi mulutnya telah tercium Bibirnya tergigit mulut Raden Warutama sehingga ia hanya dapat menahan nafas dan terpaksa manda saja membiarkan laki-laki itu menciumnya sepuas hatinya Sampai terengah-engah Nih Dewi Nilamanik ketika Warutama melepaskan ciumannya Lalu menatap wajahnya dengan pandang mati yang tajam lebih ujung pedang dan yang mengandung sinar aneh sekali Langsung menembus jantungnya Terdengar oleh Nih Dewi Nilamanik bisikan-bisikan mesra laki-laki itu dan suaranya halus penuh getaran hawa sakti Nih Dewi Nilamanik, kau telah membuktikan betapa kuatnya aku, betapa nikmatnya ciumanku Engkau jatuh cinta kepadaku dan akan melakukan segala perintahku Beranikah engkau menyangka? Engkau mencintaku, bukan bagaikan telah luluh semua kemauannya Nih Dewi Nilamanik yang memandang wajah pria itu dari balik bulu matanya yang setengah terpejam, mengangguk Raden Warutama tertawa dan melepaskan pelukannya Nih Dewi yang manis, kekasihku kau berlutut dan menyembahlah kepadaku Nih Dewi Nilamanik menjatuhkan diri berlutut di depan Raden Warutama yang tertawa bergelak Ia hendak menyembah, akan tetapi Kikolo Hangkoro sudah meloncat maju dan membentak keras, Bunda Dewi Sadarlah, Andika terkena guna asmara bentakan Kikolo Hangkoro bukanlah sebarang bentakan Melainkan bentakan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga batin sehingga mengandung getaran amat kuat Nih Dewi Nilamanik tersentak kaget, membuka matanya dan ketika ia melihat betapa ia berlutut di depan Kakira Raden Warutama yang tertawa bergelak, ia memekik nyaring dan melompat bangun, cepat mencabut bulu merahnya dan hendak menerjang maju Akan tetapi Raden Warutama sudah mendahulunya, cepat menyambar dan memegang ujung kebutan sambil berkata, suaranya berbeda dengan tadi, kini berpengaruh dan sungguh-sungguh, Nih Dewi Nilamanik Hentikan main-main ini terhadap aku Engkau tahu bahwa aku bukan sembelarang orang yang boleh dibuat main-main Sudah kubuktikan bahwa aku tidak kalah-holahmu dalam kesaktian Juga Andika, Kikolo Hangkoro, simpan senjatamu dan mari bicara secara baik-baik Kalau kalian berkeras, biarpun aku belum tentu akan mudah menang, akan tetapi jangan harap Anika berdua akan mudah mengalahkan Raden Warutama Kesudahannya kita bertiga akan rugi, apalagi kalau ketahuan oleh hendang pati beroto Mari kita bicara secara sahabat, maukah Nih Dewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro saling pandang? Warutama lalu memberi isyarat, mari ikut bersamaku, kita bicara di tempat sembunyi agar jangan terlihat dan terdengar orang lain Pergilah mereka berdua mengikuti laki-laki perkasa itu memasuki semak-semak dan tak lama kemudian mereka sudah bercakap-cakap di dalam sebuah gua yang terdapat di balik semak-semak itu Mereka bicara dengan serius sama berbisik-bisik Ketahuilah kalian, aku bukanlah lawan kalian, melainkan sekutu karena kita mempunyai hasrat yang sama sungguh pun dengan alasan lain Kalian ingin membujuk hendang pati beroto menjadi sekutu menghancurkan panjalu dan jenggala? Aku pun ingin mendapatkan hendang pati beroto si janda jelita perkasa itu sebagai kekasih Kalian ingin membunuhnya kalau gagal? Demikian pula aku yang mendendam kepadanya Kalian ingin melaksanakan tugas atasan kalian untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan keturunan Mataram? Aku juga Dan kini tiba saatnya untuk kita bergerak Akan tetapi, kalian harus selalu menurut dan tunduk atas petunjuk-petunjukku Melihat kedua orang itu mengerutkan kening, Radenwarutama cepat menyambung, harap kalian jangan ragu-ragu Aku lebih mengetahui keadaan hendang pati beroto, aku lebih mengetahui pula keadaan kerajaan-kerajaan itu Menggunakan kekerasan terhadap hendang, amat berbahaya dan takkan berhasil Tak usah kau berkecil hati, ki kolohang horo Ketahuilah, daulu kakak seperguruan Andika, mendiang wiku kalawi susah, adalah seorang pembantuku pula Mendengar ini, kedua orang ini makin percaya Apalagi setelah kini ini Dewi Nilamanik yakin bahwa pria ini benar-benar menarik Selain pandai dan tampan, juga ahli dalam soal-soal yang disukainya, yaitu bermain cinta Radenwarutama, katakanlah bagaimana rencanamu Kalau memang baik tentu kami tidak akan berkeberatan untuk membantumu Warutama bangkit kembali kejenakaan dan kenakalannya terhadap wanita Andika memang cantik manis, Dewi, dan aku percaya Di antara kita berdua pasti akan dapat dibangun kerjasama yang mesra dan erat Yang akan membawa kita berdua ke arah hasil gilang-gemilang di kemudian hari Percayalah, aku Radenwarutama adalah seorang yang sudah tergembeleng bertahun-tahun Sudah mengunjungi semua pendekta-pendekta sakti di Bali Dwi Pak untuk memperdalam ilmu Dan ketahuilah pula, bahwa aku adalah keturunan dari mendiang Kipatih Narutama yang sakti mandraguna Ah tanda tanya kedua orang itu terkejut sekali Akan tetapi Radenwarutama tidak memberi kesempatan mereka mengeluarkan kata-kata Nenekku adalah adik misan Kipatih Narutama Akan tetapi sudahlah, hal itu tidak ada pentingnya dibicarakan Yang terpenting sekarang, bagaimana kita dapat menundukan endang pati beroto Jangan lupa, dia itu sakti luar biasa Aku mengenal segala ilmunya yang dirasyat AJL Petit Nogo dan Wisang Nala yang menyeramkan Apalagi pukulan gelap musti yang mengerikan Belum lagi panah tangan yang beracun dan semua itu ditambah gerakan-gerakannya yang amat lincah Dalam hal kesaktian, dia tidak berada di sebelah bawah tingkat Adipati Tejolak Sono Karena itu, kita harus mempergunakan akal Syukur-syukur kalau selain dapat membujuknya Juga dapat menarik sebagian orang-orang gagah yang memasuki sayang bara Agar suka menjadi sekutu kita Bagaimana siasatmu? Raden tanya kalau Hangkoro yang diam-diam bergidik Pak Ngeri juga mendengar akan kesaktian endang pati beroto Pemimpin pada pokan wilis yang sudah lama ia dengar nama ia itu Apalagi kalau ia teringat bahwa endang pati beroto adalah murid sang di bioma mangkoro Belum apa-apa tengkuknya sudah terasa tebal dan mengkirik Kita harus dapat bersabar dan melihat gelagat Sebaiknya kalau kita turun tangan sebelum sayang bara diadakan tiga hari lagi Kalian temulah endang pati beroto di puncak Dan cobalah kalian membujuknya untuk suka bekerja sama Bangkitkan hatinya Ingatkan kepadanya akan perlakuan jenggala terhadap dirinya Agar ia timbul rasa marah kepada jenggala Ingat, sasaran yang paling lunak adalah jenggala Panjalu merupakan negara yang kuat tidak boleh dibuat main-main Apalagi tejolak sono berada di sana Sebaiknya kita mencurahkan perhatian kepada jenggala Yang pada dewasa ini sedang lemah sekali Dan aku kelak akan mencari jalan untuk mendapatkan kedudukan dan pengaruh di sana Nah, kalau dia terpikat dan suka bersekutu Syukurlah dan kita akan menentukan sikap dan siasat selanjutnya Kalau dia menolak tanya nih Dewi Nilamanik Kalau dia menolak, kita harus dapat mengambil keuntungan pula dari penolakan ini Kalian tantang dia bertanding dan aku akan muncul Membantunya hahtanda seru Kikolohangkoro melompat ke atas Memandang marah Radenwarutama mengangkat tangannya dan tersenyum Duduklah, Kikolohangkoro dan simpan dulu kemarahanmu Aku membantunya hanya siasat belaka Tentu saja akan kuusahakan agar kalian berdua lolos dan selanjutnya aku yang akan membujuk-bujuknya Tentu lebih mudah bagiku setelah aku membantunya melawan kalian Malamnya, aku datang ke tempat ini dan kalian harap menanti disini Nih Dewi Nilamanik mengangguk-angguk Juga Kikolohangkoro mulai mengerti dan diam-diam mereka merasa kagum Bukan main orang ini Siasatnya demikian harus, akan tetapi seperti sebatang pedang yang tajam pada kedua pinggirnya Kalau bujukan berhasil berarti untung Atau dertolak pun dapat untung Kapan kami berdua harus menjumpainya? Tanya Nih Dewi Nilamanik Suaranya jelas mengandung kepercayaan sepenuhnya Jangan sekarang Nanti saja menjaang senja kita mendaki puncak dan berpencar Sehingga andai kata gagal dan terpaksa kalian bertanding Akan mudah untuk meloloskan diri di dalam gelap Kata Radenwarutama sambil meraih lengan Nih Dewi Nilamanik yang manda saja Sehingga tubuhnya roboh di pangkuan Radenwarutama yang memeluknya Senja nanti masih terlalu lama Sekarang masih pagi, Kikolohangkoro membantah Memang masih banyak waktu Aku dan Dewi hendak bercakap-cakap mempererat perkenalan Kalau Andika apar di hutan ini banyak kancil dan kijang Boleh sekalian tangkap dan bakar dagingnya untuk kami Kata Radenwarutama sambil mendekap dan mencium Nih Dewi Nilamanik Yang membalas belayanya dengan senyum gembira Laki-laki ini benar-benar menyenangkan hatinya Tampan, gagah perkasa, juga penuh wibawa, pandai pula merayu Kikolohangkoro bersungut-sungut Akan tetapi tubuhnya yang tinggi besar itu bangkit Dan tak lama kemudiannya menyusup semak-semak Meninggalkan kedua orang itu yang sedang bercinta dengan mesra Tentu saja seorang yang sakti seperti Kikolohangkoro Dengan mudahnya dapat membunuh seekor kijang besar Kemudian merobek tubuh binatang itu dan membakar dagingnya Untuk memuaskan nafsunya, Kikolohangkoro menjilat-jilat darah kijang Dan mengunyah daging mentah yang dipilihnya dari bagian yang paling lunak Agak keredalah kekesalan hatinya melihat dua orang itu bermesraan Tanpa memperdulikan dirinya Dan daging mentah serta darah kijang itu membangkitkan semangatnya Kembali OO0DW0OON Yang pati broto berada di taman bunga di puncak Willis bersama putrinya Retno Willis telah berusia hampir enam tahun Dan anak ini benar-benar amat luar biasa Sudah jelas tampak betapa tubuhnya padat Dan dibalik kulitnya yang kuning halus itu Membayang urat-urat membaja Terutama sekali keluar biasaannya Tampak pada sinar matanya yang jernih Namun tajam bagaikan dapat menembus dada setiap orang yang dipandangnya Wajahnya cantik manis dan mungil sekali Namun jelas pula tampak membayang kekerasan hati Dalam tarikan bibir dan lekuk dagunya Seperti yang dimiliki endang pati broto Taman itu indah bukan main Taman alam yang hanya diatur dengan penambahan tanaman bunga Di sana-sini oleh endang pati broto dan setia ningsih Pada saat itu, endang pati broto sedang melatih putrinya Latihan yang amat berat dan amat aneh Retno Willis tengah berdiri tegak di depan ibunya Yang juga berdiri menghadapi putrinya itu Di bawah sebatang pohon nangka yang besar Retno, mulai senjah hati ini sampai semalam suntuk Kau harus berlatih sama di seperti seekor kalong Tahukah engkau apa yang harus kau lakukan bocah ini mengangguk Seperti yang ibu ajarkan Aku harus menggantungkan kaki di cabang pohon Menggantung dan melemaskan seluruh aurat di tubuh Menyatukan semua pikiran dan perasaan Memusatkannya di pusar dan Cukup Baik kalau kau masih ingat semua Ketahuilah bahwa bertapa seperti ini merupakan tapa berata yang amat berat Namun mengandung kemujijatan luar biasa dan amatlah gem Seorang manusia pun harus bertapa seperti itu dalam kandungan ibu sebelum dapat terlahir sebagai manusia Ulat pun baru dapat menjadi kupu setelah bertapa secara menggantung Maka, latihan sama di dengan menggantung ini hebat sekali hasilnya, anakku Tekunlah engkau berlatih agar kelak engkau menjadi pendekar yang tiada bandingnya di seluruh jagad ini Ingat apapun yang terjadi malam ini Sebelum aku menyadarkanmu Engkau tidak sekali-kali boleh melepaskan sama dimu Mengerti baik, ibu Aku pun ingin sekali menjadi wanita paling sakti di dunia ini Seperti ibu ah, tidak seperti ibu Retna Wells Melainkan jauh lebih sakti daripada ibumu Setelah berkata demikian, endang pati broto menyambar lengan puternya dan sekali berkelebat Tubuhnya sudah meloncat ke atas dan mereka sudah berada di atas cabang pohon nangka itu Endang pati broto dengan penuh perhatian dan kasih sayang lalu memberi petunjuk dan akhirnya Bergantunglah tubuh Retna Willis dengan kedua kaki mengait cabang pohon Setelah melihat betapa mata anaknya tidak bergerak-gerak lagi dan napasnya mulai teratur Endang pati broto melayang turun dengan ringan sehingga cabang itu tidak bergoyang sedikit pun Latihan anaknya amat berat dan biarpun endang pati broto tampaknya keras dalam mengajar anaknya Namun sesungguhnya ia merasa amat sayang dan kasihan kepada Retna Willis Lapun tidak tega meninggalkan putrinya Melainkan duduk bersilah di bawah pohon Tiba-tiba endang pati broto bangkit berdiri dan menoleh ke kanan Lalu terdengar suaranya halus namun penuh wibawa Siapa berani lancang memasuki taman mengganggu anakku berlatih Endang pati broto yang berpendengaran tajam telah mendengar gerakan orang di sebelah kanan Di balik semak-semak dan mengira tentu ada anak buah pada pokan Wills yang datang Akan tetapi alis yang kecil panjang dan amat hitam itu berkerut ketika ia melihat bahwa yang muncul dari balik semak-semak adalah dua orang yang sama sekali tidak dikenalnya Seorang wanita cantik dan seorang laki-laki tinggi besar muncul keluar dan sekali pandang saja maklumlah endang pati broto bahwa dua orang ini bukanlah orang sembarangan Maka ia lalu bersikap waspada dan memandang tajam Setelah tahu bahwa dua orang itu ternyata bukan anak buahnya Ia bersikap angkuh dan diam, hanya memandang dan menanti Sesuai dengan sikap seorang kepala pada pokan yang ternama dan merwibawa Nidewi Nila Manik memandang endang pati broto dengan kagum Sudah lama ia mendengar nama wanita sakti ini yang pernah mengegerkan kerajaan Jenggala dan Panjalu Yang kabarnya memiliki kedikdayaan yang menggiriskan dan jarang bertemu tanding Dan yang kini menjadi pemimpin pada pokan Willis dan berhasil menggembeleng gerombolan Willis menjadi satria-satria Willis yang terkenal Ia tidak menyangka bahwa wanita hebat itu ternyata begitu cantik Jelita dengan sepasang metu yang luar biasa tajam dan meningnya Sinar metu yang mengandung hawa dingin membuat bulu tengkuk meremang Ada pun kikolohangkoro yang tidak suas pada temannya Karena memang raksasa ini agak sombong mengandalkan kesaktian sendiri memandang rendah lawan Kini lebih tertarik kepada Retna Willis, anak perempuan yang kini sedang menggantung dengan kepala di bawah seperti seekor kalong di cabang potion itu Raksasa yang sedang melatih diri dengan aji kesaktian dasyat kolokroda dan yang masih belum sempurna itu Kini melihat seorang anak seperti Retna Willis, tentu saja mengilar sekali dan tanpa dapat menguasai hatinya Lagi mulutnya berseru, eh aduh, toblas-toblas Bukan main bocah ini, darah daging dan tulangnya, wah, hebat, tiada keduanya di dunia ini Nidye Winilamanik melirik tajam ke arah kikolohangkoro Khawatir kalau-kalau endang pati broto akan menjadi tak senang hati menyaksikan dan mendengar ucapan kasar itu Akan tetapi ia tidak tahu bahwa endang pati broto, sebagai murid mendiang sang di bioma mangkoro Dan tinggal di pulau iblis bertahun-tahun lamanya bersama gurunya Sudah biasa akan sikap kekasaran kaum sesat ini Bahkan melihat bentuk tubuh kikolohangkoro yang tinggi besar Melihat sikap kasar dan kata-kata yang kasar pula Timbul rasa senang di hatinya dan girang bahwa puterinya dipuji-puji Biarpun pujiannya amat kasar Orang yang sekali pandang dapat melihat keadaan puterinya Tentunya seorang yang memiliki kepandayan Maka tersenyumlah endang pati broto dan lenyaplah sikapnya yang angkuh Malah dengan ramah ia mendahului berkata Terima kasih atas pujian andika terhadap puteriku wetna wilis Siapakah gerangan andika berdua dan apakah maksud kunjungan andika yang tiba-tiba ini Girang hati ni Dewi Nilamanik melihat sikap wanita sakti itu yang tadi membuat hatinya tergetar Cepat ia memberi hormat Membungkuk dan dengan suara ramah dan sikap hormat ia cepat mendahului Kekolohangkoro sebelum si raksasa kasar itu menjawab Kami berdua mohon maaf sebanyaknya kalau kami dapat mengganggu andika yang sedang melatih puteri andika Karena telah lama mendengar nama besar andika Mengagumi kebesaran pada pokan wilis Apalagi mendengar akan diadakannya sayang baratanding Kami memberanakan diri lancang memasuki puncak ini Dengan harapan dapat bertemu dan berwawancara dengan andika yang kami kagumi Kami berdua adalah saudara-saudara seperguruan Nama saya Dewi Nilamanik Sedangkan dia ini adik seperguruanku bernama Kolohangkoro Harap maafkan sikapnya yang kasar karena memang demikianlah wataknya Endang pati beroto diam-diam mengingat-ingat Tidak pernah ia mendengar dua nama ini sungguh pun ia merasa yakin bahwa mereka berdua ini bukan orang sembarangan Melainkan orang-orang yang sakti dan yang ia belum tahu apa kehendaknya Andika berdua terlalu memujiku dan terlalu merendahkan diri Memang aku mengadakan sayang baratanding sebagai syarat adik kandungku mencari jodohnya Akan tetapi sayang barat dimulai dua hati lagi Andika datang terlampau pagi, Nidewi Nilamanik tersenyum dan kilatan giginya yang putih Membuka mati endang pati beroto yang dapat menangkap sebuah gaya yang tidak menyenangkan hatinya pada diri wanita ini Genit dan senyum serta pandang matanya membayangkan watak cabul, pikirnya dengan waspada Maaf, kedatangan kami sama sekali bukan untuk sayang baratanding itu Sama sekali bukan Adik seperguruanku ini sudah terlalu tua untuk memikirkan soal itu Kami datang untuk mengajak Andika berwawancara Untuk menawarkan persekutuhan dalam menghadapi dan menghancurkan musuh kita bersama Berdebar jantung endang pati beroto Hem, apa yang dimaksudkan orang-orang ini? Musuh bersama? Siapa? Akan tetapi karena maklum bahwa dua orang ini ingin membicarakan urusan penting, maka ia lalu menggerakkan tangan kanan mempersilahkan mereka duduk di atas tanah sambil berkata, aku sedang menjaga putriku berlatih Silahkan Andika berdua duduk, kita dapat bercakap-cakap di sini Ini Dewi Nilamanik mengerutkan kening dan menengadah, memandang ke arah tubuh kecil yang menggantung pada cabang pohon Melihat kesangsian wanita itu, endang pati beroto cepat berkata, harapankah tenangkan hati karena putriku dalam keadaan hening Tidak akan dapat mendengarkan percakapan kita, kikolohangkoro yang juga memandang ke atas, kembali berseru, wah, sekecil itu sudah dapat menutup panca indera dan hening dalam samadhi dengan keadaan seperti itu, bukan main Ii mereka duduk di bawah pohon itu, saling berhadapan Sejenak endang pati beroto menyapu wajah kedua orang tamunya penuh selidik, kemudian berkata, nah, silahkan Andika berdua keluarkan apa yang menjadi isi hati Andika Sikap endang pati beroto amat berwibawa dan angker sehingga diam-diam nih Dewi Nilamanik merasa betapa jantungnya bergebar Telah lama kami mendengar nama besar Andika, ia memulai Bahkan kami telah mendengarkan segala peristiwa yang menimpa Andika di kerajaan Jenggala Kami telah mendengar pula betapa suami Andika yang mulia, Seng Pangeran Panji Rawit, tewas karena kejahatan Jenggala Sehingga kini Andika yang tadinya hidup mulia sebagai mantu raja, sampai berada di puncak gunung yang sunyi ini sebagai ketua padepokan Wilis Hmm, kalau sudah demikian, mengapa? Harapan kelanjutkan, di dalam suara endang pati beroto terkandung pengaruh yang dingin dan menyeramkan, membuat nih Dewi Nilamanik menelan ludah dan memberanikan hati untuk melanjutkan Karena kami mengetahui keadaan Andika inilah maka kami mempunyai harapan untuk dapat menarik Andika sebagai seorang kawan seperjuangan Kerajaan Jenggala amat buruk keadaannya, rajanya tidak bijaksana, tergila-gila oleh selir barunya yang bernama Suminten dan yang ingin merebut kekuasaan Suminten Tanda tanya endang pati beroto bertanya kaget, teringat ia akan bekas pelayannya Benar, mengapakah? Apakah Andika mengenalnya endang pati beroto menggeleng kepala? Tak mungkin, pikirnya, tentu hanya namanya saja yang kebetulan sama Tidak apa-apa, harap teruskan, karena itu, terus terang saja kami sebagai anak buah sengwasi baga seperti utusan kerajaan cola, melihat kesempatan baik untuk merobohkan jenggala dari dalam Dan untuk ini kami membutuhkan bantuan dan kerja sama orang-orang sakti, terutama sekali Andika Bukankah hal ini merupakan kesempatan baik sekali bagi Andika untuk membalas dendam kematian suami Andika Pangeran Panji Rawit? Percayalah, jasa Andika akan dihargai dan sengwasi baga spati adalah seorang yang selain sakti mandraguna, juga amat bijaksana Akan tetap ini Dewi Nilamanik menghentikan bujukannya karena melihat betapa endang pati beroto menggeleng kepala dengan gerakan yang tegas, kemudian terdengar suaranya yang dingin Tidak, aku tidak dapat menerima ajakan Andika Aku tidak sudi mengikatkan diri dengan persoalan luar, di luar daripada pokan wheels Kedatangan Andika berdua sia-sia kalau hanya untuk maksud itu Soal ini tidak perlu dilanjutkan lagi, tidak perlu dibicarakan dan ku harapankah berdua suka meninggalkan tempat ini Ucapan ini sudah jelas, tegas dan singkat yang berarti penolakan penuh untuk bekerja sama Baik nih Dewi Nilamanik maupun Kikolo Hangkoro haraklum bahwa membujuk wanita dingin ini tidak akan ada gunanya lagi Kikolo Hangkoro meloncat bangun dan berkata sambil tertawa Hahaha, Bunda Dewi, sudah ku katakan bahwa percuma saja mengajak bicara Eh, endang pati beroto, soal kerjasama tidak perlu kita bicarakan lagi Akan tetapi setelah tiba di depanmu, aku Kikolo Hangkoro tidak akan merasa puas kalau belum mencoba sampai di mana kedikdayaanmu Sehingga engkau berani bersikap begini sombong dan dingin terhadap kami berdua Endang pati beroto mengerling ke arah Nidewi Nilamanik Bibirnya bergerak dan terdengarlah pertanyaannya, tenang dan dingin Apakah begini pula penderianmu Nidewi Nilamanik tak dapat menghindari lagi? Maka sambil tersenyum mengejek ia mencabut kebutannya dan bangkit berdiri Begitulah, endang pati beroto Kami tidak ingin pulang dengan tangan kosong Tidak berhasil bekerjasama, setidaknya kami ingin menguji sampai di mana kepandayanmu Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan keras dan muncullah tiga orang tinggi besar diikuti oleh belasan orang Mereka muncul dari dalam gelap, seperti iblis-iblis hutan Tidak perlu paduka yang bergerak, Gusti Puteri Biarkan hamba menghancurkan kepala dua orang kurang ajar ini Endang pati beroto memandang mereka dengan kening berkerut Kakang Liman Wilis, Lembu Wilis, dan Nogo Wilis Mundurlah kalian dan bawa saudara-saudara kita pergi dari sini Biarkan aku sendiri menghadapi dua orang tamuku Perkuat pepenjagaan dan aku tidak memerlukan bantuan kalian di sini Tak seorang pun boleh turun tangan, bahkan tidak boleh masuk taman Mengerti tiga orang laki-laki tinggi besar itu memberi hormat dan sekali berkelebat belasan orang itu lenyap di dalam gelap Melihat ini, Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro diam-diam menjadi lega hatinya Akan tetapi mereka tersenyum mengejek lalu berkatalah Kikolo Hangkoro Mengapa mereka disuruh pergi, Endang pati beroto? Biarkan mereka mengeroyok kami agar enak aku membabat mereka Hahaha, kalian menantang aku seorang Apa kamu kira aku takut, Kolo Hangkoro? Biar ada sepuluh orang lawan macam kalian, aku tidak akan undur selangkah Majulah kalian kalau sudah bosan hidup Babo-babo, sumbarmu seperti dapat memecahkan gunung mahameru Endang pati beroto, biarpun Andika telah berhasil menewaskan Eh, banyak orang sakti, jangan memandang ringan Kikolo Hangkoro Teriak Kikolo Hangkoro yang masih sempat menahan diri dan tidak menyebut-nyebut nama Wiku Kalawisesa dan Bagawan Kundilomuko yang sudah hampir terluncur keluar dari mulutnya tadi Terserah bagaimana wawasanmu, jawab Endang pati beroto dengan suara dingin dan sikap tenang memandang rendah Kalau kalian berani dan menantangku, majulah Kalau tidak, minggatlah dari sini jangan banyak tingkah lagi Waaah, sombongnya bentaki Kikolo Hangkoro Agak tertegun karena belum pernah selama hidupnya ada orang berani memandang rendah kepadanya Seperti sikap dan kata-kata wanita tokoh pada pokan Wilzi ini Juga Nidewi Nilamanik menjadi merah telinganya Ia mendenguskan napas dari hidungnya, menggerak-gerakan pengebut di depan dada lalu berkata Tajam sekali lidahmu, Endang pati beroto Ingin aku melihat apakah kepandayanmu juga sehebat mulutmu Baru saja habis kata-kata ini keluar dari mulut Nidewi Nilamanik Tokoh pemuja batari durga ini sudah menerjang maju Cepat bukan main gerakannya ketika ia meloncat Tau-tau sudah berada di depan Endang pati beroto dan kebutannya menyambar ke arah leher Sebuah pukulan maut yang mendatangkan angin pukulan panas Wuuut, plak tanda seruaih tanda seru Nidewi Nilamanik merintih perlahan dan terhoyung mundur Ketika ujung kebutannya tadi menyambar, Endang pati beroto diam saja dengan tenang Baru setelah ujung kebutan hampir menyentuh lehernya, secara tiba-tiba ia mengelak dan tangan kirinya dengan jari terbuka mengirim pukulan bawah mengarah perut Nidewi Nilamanik Cepat menggerakkan tangannya pula menerima dorongan telapak tangan lawan yang ampuh itu dengan telapak tangannya sendiri Akibatnya, ia terhoyung mundur, wajahnya pucat, isi dadanya seperti ditusuk-tusuk pisau dingin dan ia merintih Akan tetapi tentu saja Nidewi Nilamanik yang titik sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi itu tidak dapat direbohkan hanya dengan pertemuan telapak tangan Karena merasa kalah dalam segebrakan, Nidewi Nilamanik menjadi marah bukan main, tubuhnya sampai menggigil Pada saat itu, Kikolo Hangkoro sudah maju pula menubruk, menggerakkan senjata Nenggala menghunjam ke arah pelipis kiri Endang Pati Broto Disusul dengan kepalan tangan kirinya yang sebesar buah kelapa itu menghantam dada lawan Hemi Endang Pati Broto hanya mendengus pendek, tubuhnya berkelebat ke belakang, sengaja memperlambat gerakannya Sehingga kedua serangan itu hampir mengenainya dan membesaran hati Kikolo Hangkoro yang cepat mengejar ke depan Inilah yang diharapkan Endang Pati Broto Tubuhnya tadinya agak terhuyung, akan tetapi begitu melihat gerakan lawan mengejar maju Tiba-tiba sekali kakinya bergerak dengan kecepatan yang tak dapat diduga sebelumnya Tahu-tahu kedua kakinya sudah melakukan tendangan berantai mengarah bawah pusar Kikolo Hangkoro Bagian paling lemah bagi seorang pria Ogh tanda seru Kikolo Hangkoro terkejut setengah mati Tubuhnya sudah condong ke depan, maka secepat kilat mengejotkan kakinya meloncat mundurlah terbebas daripada bahaya maut Akan tetapi tidak cukup cepat untuk menghindarkan diri sama sekali dari tendangan berantai Teruk aduh, toho baat tanda seru Kikolo Hangkoro yang meloncat mundur masih kena disambar tulang keringnya oleh tendangan Endang Pati Broto Biarpun ia bertubuh kebal, akan tetapi tulang keringnya serasa remuk-remuk, sum-sum di dalamnya rontok, kiut-niut nyerinya sampai menusuk ulu hati Ia berjingkrak-jingkrak mengangkat kaki yang tertendang dan mengelus-elus tulang kering yang tampak membiru Setelah rasanya agak mengendur, ia menjadi marah, matanya terbelalak sebesar jengkol, mukanya merah seperti yeu-yeu dipanggang Seperti di komando saja, Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro lalu menyerbu ke depan Senjata Nenggala berseling dengan kebutan merah, merupakan cakar-cakar maut yang hendak merenggut nyawa Endang Pati Broto Wanita perkasa ini cukup maklum bahwa ia menghadapi lawan-lawan berat Kalau satu lawan satu, dalam waktu pendek ia masih akan sanggup merobohkan lawan Akan tetapi setelah mereka maju berdua, ia tidak mau bersikap sembrono dan menghadapi senjata-senjata dengan tangan kosong lagi Cat-cat dua sinar menyambar ke arah Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro yang menjadi terkejut dan cepat menggunakan senjata menyempok keruntuh dua batang anak panah tangan itu Akan tetapi alangkah terkejut hati dua orang ini ketika melihat tubuh Endang Pati Broto sudah menyambar ke depan Sebatang keris luk tujuh menusuk ke arah dada Kikolo Hangkoro sedangkan tangan kiri wanita sakti ini menampar ke arah muka Nidewi Nilamanik Demikian ganas dan dasyat serangan itu sehingga sukar bagi kedua orang lawannya untuk mengelak lagi Kikolo Hangkoro menangkis keris dengan senjata nenggalanya, adapun Nidewi Nilamanik menangkis sambil menyabatkan kebutan ke arah tangan kiri yang menghantamnya Teranggok Bunga api berpijar ketika kedua senjata itu bertemu Ujung kebutan yang menangkis dapat dicengkeram oleh Endang Pati Broto, lalu dihentakan ke kiri Akibatnya, tubuh Nidewi Nilamanik terhuyung dan hampir terbanting ke kiri, sedangkan tubuh Kikolo Hangkoro terjengkang ke belakang saking hebatnya tenaga yang tersalur melalui keris Keadaan dua orang itu dalam bahaya karena posisi mereka yang terhuyung itu dalam keadaan terbuka Kalau saja Endang Pati Broto melanjutkan serangan dengan susulan, tentu mereka akan celaka Akan tetapi pada saat itu, tampak bayangan berkelebat cepat disusul bentakan, sungguh tak tahu diri berani mengacau puncak wilis Bayangan itu bukan lain Radenwar utama yang sudah mendahului Endang Pati Broto, menerjang ke arah dua orang itu dengan gerakannya yang cepat seperti burung menyambar Dua kali kakinya menendang dan, tubuh Kikolo Hangkoro dan Nidewi Nilamanik terkena tendangan sampai roboh bergulingan Namun kedua orang ini bergulingan sampai jauh dan terus melompat, melarikan diri Saking heran dan kagetnya, Endang Pati Broto berdiri memandang laki-laki itu, tidak memperdulikan larinya Nidewi Nilamanik dan Kikolo Hangkoro Memang ia tidak ingin bermusuhan dengan mereka lah heran dan kaget melihat betapa laki-laki ini sekali serang saja berhasil menendang roboh kedua orang yang ia tahu bukan orang-orang lemah itu Alangkah sigap dan cepatnya Tentu bukan sembarang orang, pikirnya sambil menentang wajah yang gagah dan tampan itu Jantungnya berdebar dan otaknya diperas untuk mengingat-ingat Ia merasa pernah mengenal, pernah melihat orang ini, atau orang yang mirip dengan pria ini Hatinya tidak senang seperti telah menjadi wataknya, bahwa ia tadi dibantu dalam perkelahian Akan tetapi setelah kini menjadi seorang pemimpin pada pokan, Endang Pati Broto cukup dapat menahan perasaannya dan dengan sikap angkeria bertanya Andika ini siapakah dan siapakah pula yang memperkenankan Andika datang ke puncak dan mencampuri urusanku, tanpa diminta membantuku? Apakah Andika mengira bahwa aku jerih melawan kedua orang itu dan bahwa hanya Andika yang memiliki kedikdayaan sehingga perlu mengalahkan mereka Karadenwarutama tersenyum, wajahnya yang tampan membayangkan kesabaran dan keramahan Kemudian ia membungkuk penuh hormat sambil berkata Mohon maaf sebesarnya atas kelancangan saya berani melanggar wilayah kekuasaan Andika Yang saya telah dengar adalah ketua pada pokan Wilis yang sakti Mandraguna Dan bukan sekali-kali pula saya merendahkan kesaktian Andika Akan tetapi karena saya menaruh rasa curiga terhadap kedua orang itu yang saya jumpai di lereng Maka diam-diam saya mengikuti mereka kesini dan melihat kekurang ajaran mereka Saya sampai lupa diri dan menyerang mereka Sekali lagi, mohon maaf dan baiklah saya memperkenalkan diri Saya adalah Radenwarutama dari Bali Dwi Pa Endang Pati Broto mengerutkan keningnya Siapapun adanya pria ini, merupakan hal yang tidak menyenangkan hatinya Kalau ada orang berani naik ke puncak begitu saja Dengan alasan apapun juga dan mengganggu puterinya yang sedang berlatih keras Ia melirik ke atas dan melihat bayangan anaknya masih tergantung di pohon Malam mulai tiba dan keadaan mulai gelap Apakah kedatangan Andika ke Wilis ada hubungannya dengan sayang barat anding yang kami adakan besok Lusa memang sebenarnya lah Karena mendengar tentang sayang barat anding itu maka saya datang ke Wilis Kalau Andika datang untuk itu, mengapa tidak menanti di kaki Wilis seperti orang-orang lain Maaf, sudah saya ceritakan sebabnya Pula, kedatangan saya tidak ingin memasuki sayang barat anding Habis, untuk apa Radenwarutama tersenyum lebar Terus terang saja saya katakan bahwa saya harus mengawasi dan melindungi Andika sekeluarga Ketahuilah bahwa saya masih terhitung anak keponakan dari mendiang Seng Sakti Narotama Diam di Amendang Pati Broto terkejut Memang dia sudah tahu bahwa baik Seng Prabu Air Langga maupun Ki Patih Narotama adalah orang-orang dari Bali Dwi Pa Halal mengenai Raja Titik dan Patihnya yang Sakti itu banyak ia dengar dahulu dari suaminya Yaitu mendiang pangeran Panji Rawit yang terhitung cucu Seng Prabu Air Langga Jadi pria ini adalah keponakan Ki Patih Narotama yang Sakti Pantas saja gerakan-gerakannya tadi hebat Berkuranglah kemarahannya Akan tetapi ia masih mendesak Apa hubungannya itu dengan kami Warutama kelihatan tertegun Akan tetapi kemudian ia menjawab tenang Mungkin bagi Andika tidak ada hubungannya Akan tetapi bagi saya amatlah penting artinya Hendaknya diketahui bahwa kami keturunan Seng Sakti Narotama adalah orang-orang yang mementingkan arti kata setia terhadap Raja Saya pun mengikuti jejak Seng Narotama yang amat setia terhadap Seng Prabu Air Langga Andika adalah cucu mantu Seng Prabu Air Langga Biarpun sekarang telah menjadi janda Akan tetapi Putri Andika itu Lah menudingkan telunjuknya ke arah tubuh Retna Wils yang menggantung Adalah keturunan Seng Prabu Air Langga Tentu saja Andika dan Putri Andika harus saya lindungi sekuat tenaga saya Demikianlah sebabnya Begitu mendengar bahwa Andika membuka saya mbarat andang untuk memilihkan jodoh adik kandung Andika Saya langsung mengunjungi Wils, hati endang pati beroto tertusuk Pria ini belum tahu bahwa Retna Wils bukanlah Putri Pangeran Panji Rawit Melainkan Putri Tejolak Sono Akan tetapi ia tidak menyalahkannya Karena memang jarang ada yang mengetahuinya dan ia pun tidak peduli Hanyakah ini pandangannya terhadap telah ini berubah dan tidak mungkin lagi ia bersikap kasar setelah mengetahui latar belakang sikap orang ini Kalau begitu, ternyata Andika bermaksud baik dan biarlah saya mengaturkan terima kasih kepada ikhtikat baik Andika Andika saya terima sebagai seorang tamu dan sahabat Dan marilah, persilahkan mengasuh di pondok kami Endang pati beroto mengajak tamunya untuk meninggalkan tempat itu menuju ke pondok Warutama girang sekali, akan tetapi dengan ragu-ragu ia berkata, akan tetapi, Putri Andika endang pati beroto tersenyum Biarkan saja Dia sedang berlatih dan baru akan selesai besok pagi Sudah biasa dia berlatih begitu Marilah, Radenwarutama, silahkan Radenwarutama menggeleng-geleng kepala penuh kagum Hebat sekali Putri Andika Sungguh tidak mengecewakan menjadi cucu buyuk mendiang Seng Prabu Weir Langga yang sakti mandraguna Ibu mana di dunia ini yang tidak akan menjadi senang hatinya mendengar pujan terhadap anaknya Endang pati beroto senang sekali dan makin suka ia kepada pria yang gagah perkasa dan ramah serta halus budi bahasanya ini Di dalam pondok, para pelayan lalu mengeluarkan hidangan dan dijamulah Radenwarutama oleh endang pati beroto Kemudian diperselahkan ke ruangan dalam di mana mereka berdua lalu bercakap-cakap dengan asiknya Dalam percakapan inilah dengan cerdik sekali Radenwarutama menyinggung-nyinggung soal kerajaan jenggala Sungguh sayang sekali, demikian katanya sambil lalu Usaha baik Seng Prabu Weir Langga dirusak oleh penyelewengan putranya yang menjadi raja di jenggala Saya banyak mendengar tentang kekacauan di jenggala, gara-gara penyelewengan Seng Prabu yang hanya memikirkan kesenangan diri pribadi saja Seyogianya, orang-orang yang memiliki sedikit kepandaian seperti saya, terutama sekali, seorang sakti mandraguna seperti Andika Turun tangan dan ikut menyelamatkan keadaan kerajaan jenggala yang terancam keruntuhan Bagaimana pendapat Andika Endang Pati Broto menghela nafas panjang? Dunia ini penuh dengan orang-orang yang saling memperebutkan kedudukan Memang banyak sekali yang mula-mula didasari ikhtikat baik, menyelamatkan negara dan rakyat Akan tetapi sekali mereka sudah mencapai kedudukan tinggi, negara dan rakyat dilupakan Bahkan lebih buruk lagi, negara dan rakyat dipergunakan sebagai modal untuk mencaru kesenangan pribadi Karena itulah, Raden, aku tidak sudi mencampuri urusan kerajaan Nidewi Nilamanik dan Kikolohangkoro tadi pun membujukku untuk membantu mereka memusuhi jenggala Akan tetapi sudah bulat tekat dan pendirlanku Aku tidak akan sudi mencampuri urusan jenggala dan tidak perdul siapa pula yang menang atau kalah Siapa pula yang menjadi raja Dayam suara wanita sakti ini terdengar jelas oleh Radenwarutama kekerasan yang tak mungkin dapat dibelokan lagi Sia-sia belaka menarik Endang Pati Broto untuk bersekutu menghadapi jenggala Takkan berhasil semua bujukan, maka ia pun tidak mau membujuk terus Khawatir kalau-kalau Endang Pati Broto menjadi curiga kepadanya Kemudian tamu ini dipersilahkan mengasuh dalam sebuah kamar yang bersih dan indah Endang Pati Broto sendiri pun lalu beristirahat di kamarnya Peristiwa-peristiwa yang dialami tadi membuat ia agak lengah Sejenak melupakannya kepada Retna Willis yang berlatih seorang diri tanpa penjaga OO0DW0O Peristiwa yang terjadi itu membuat Endang Pati Broto teringat akan semua pengalaman hidupnya yang lalu Apalagi peristiwa mendatang, yaitu sayembara tanding yang akan terjadi dua hari lagi Membuatnya terkenang akan ibunya, kepada Tejo Laksono, dan membuatnya merasa kesunyian dan merana Benarkah ia sudah begitu hampa perasaan hatinya sehingga ia tidak sudi mencampuri urusan kerajaan maupun urusan orang lain? Ataukah hal ini hanya timbul karena kekosongan hatinya, karena kesunyian hidupnya dan karena kekecewaannya setelah ia gagal mencapai rumah tangga bahagia bersama Tejo Laksono yang dikasihinya? Pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam hatinya, namun ia sendiri tidak dapat menjawab Hatinya yang sudah mengeras seperti baja itu mendadak menjadi cair dan tak dapat dikuasainya lagi Wanita sakti yang dingin dan keras hati ini menitikan air mati sehingga membuatnya menjadi lemas dan akhirnya Endang Pati Broto tertidur di atas pemberingannya Lupa kepada puterinya memang tepatlah kata-kata para cerdik pandai bahwa manusia harus dapat mengatasi pengaruh perasaan Perasaan apapun, terutama sekali marah, senang, dan susah, dapat menguasai manusia dengan pengaruhnya dengan membuat manusia menjadi lengah dan bahkan buta Dari perasaan yang meluap tak terkendalikan lagi, munculah perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan yang akan merugikan diri sendiri Perasaan yang tak terkendalikan akan membuat pertimbangan akal budi menjadi miring, keteguhan hati menjadi goyah dan kesadaran menjadi lalai Demikian pula dengan keadaan Endang Pati Broto Ia terpengaruh rasa sedih dan merana sehingga ia menjadi lalai, berkurang kewaspadaannya, tidak sadar bahwa bahaya besar mengancam keluarganya Teiga bayangan hitam yang amat gesit berkelebat di elantara kegelapan bayang-bayang pohon di dekat pondok Waktu itu sudah jauh lewat tengah malam, bahkan hampir pagi Hawa udara amatlah dinginnya dan keadaan amat sunyi, kesunyian yang tidak wajar karena semua penjaga di sekitar pondok itu pun ikut pula tertidur di tempat penjagaan Ini hanya menjadi tanda bahwa hal yang tidak wajar telah terjadi, bahwa malam itu penuh dengan hawa mujijat aji pengerapan yang dipasang oleh Nidewi Nilamanik, Kikolo Hangkoro, dan Raden Warutama Kini tiga orang sakti itu telah berkelebat di sekitar pondok Semua terjadi sesuai dengan rencana dan siasat Raden Warutama Setelah ia tadi berhasil menjadi tamu endang pati broto, dia menyebar sirap dan berhasil menyelingap keluar dari pondok Diam-diam menemui Dewi Nilamanik dan Kolo Hangkoro Kemudian setelah berunding sebentar, mereka bertiga kembali ke pondok, bersambung jilt ke XXII Terima kasih telah menonton!